Sudah sewajarnya kebudayaan yang lebih besar dan populer akan menekan budaya yang lebih minoritas. Begitu pula dalam urusan bahasa. Bahasa Indonesia akan semakin dominan di Indonesia, bahkan Asia Tenggara karena penuturnya amat banyak. Nah, bahasa Melayu Malaysia tentu akan semakin tertekan. Pengaruh bahasa Indonesia ke Malaysia bukan cuma bahasa Indonesia Baku, tapi juga ragam bahasa Indonesia Gaul. Bahasa Baku ditularkan lewat media konvensional maupun media sosial. Bahasa Gaul terutama ditularkan lewat produk hiburan seperti sinetron. Ada pun bahasa upin-ipin minim sekali pengaruhnya di Indonesia, walaupun kartun ini lumayan populer. Orang Indonesia kurang suka bahasa Melayu Malaysia karena terasa sebagai bahasa kampung atau bahasa daerah, jadi kurang bergensi. Video berikut ini salah satu contoh milenial Malaysia yang mulai terpengaruh ragam bahasa Indonesia Gaul. Mereka bikin konten untuk mengincar pula penonton Indonesia. Ayah nak korang, eh bukan korang, silap. Diorang, tim-tim yang lain, ngobrol bahasa Indonesia. Haa, dia tak boleh satu pun cakap bahasa Malaysia. Kalau diorang salah cakap, ada denda tau. So, jom kita cari mangsa kita. Okey, kita jumpa mangsa kita. Iwa! Jawabannya, ayah. Okey. Ayah, eh, kejap sebelum itu, ayah kacau ke? Main phone je. Ayah bosan, tak tahu nak buat apa. So, ayah nak. Haa, wawa cakap indun. Kok indun? Haa, enggak bisa bahasa Malaysia langsung. Buh. Bisa. Bisa, si. Bisa, dong. Buh. Bisa. Bisa, si. Bisa, dong. Bisa, aku... Haa, makan lagi. Kamu dah makan? Udah, kamu? Udah. Makan dengan siapa itu? Tapi aku ingin enggak punya selera. Memang kenapa? Banyak ada. Bapaknya pergi mana? Pergi mana? Apa aku cakap ini? Bawa! Bapaknya... Dia satu salah. Bapaknya... Satu singgit. Hei! Satu buka tanah singgit. Lepas. Kamu rindu ya? Pergi mana? Mungkin... Bapaknya aku... Indonesia pula senang. Dia tak tahu aku lagu mana. Dia campak lah. Okey. Baju rayanya udah beli? Belum. Kapan mau belinya? Emang kamu udah beli? Haa? Emang kamu udah beli? Enggak. Aku nungguin kamu. Nampaknya nungguin aku? Baru mau meci-meci. Oh... Kamu warna apa? Kamu warna apa? Aku tuh... Soft pink. Aku soft blue. Tapi... Pakminnya gwek. Tapi... Pakminnya gwek. Panahnya siapa? Bapak atau... Siapa? Al-Met. Tidak. Apa? Ngobrol ajak apa yang kamu ngerti? Aku juga ngerti. Tapi aku coba. Gimana mau ngorak sama Dilan kalau kamu gak ngerti? Dilan... Dilan bagus banget tuh. Kacak benar. Ya. Kacak benar. Dilan, kalau kamu tengok video ini... Jangan lupa pola aku ya. Okey, kita cari mangsa kita. Assalamualaikum. Korang borak bahasa Indun. Boleh, boleh. Okey, borak boleh. Nyunyak, nyunyak, nyunyak. Cuak. Nyunyak, nyunyak, nyunyak. Cuak. Nisak. Okey. Kamu lagi ngapain? Aku... Ngobrol sama kamu. Kamu okey gak? Kamu okey gak? Apa anto? Kamu okey gak? Aku okey aja. Kenapa? Ayah okey gak? Enggak. Enggak. Kamu rindu sama bapak? Kangen. Kangen. Ya, kangen. Iya. Bunda itu kangen sama muka. Iya. Lagi? Kamu merasa bapaknya mau pulang? Kepangkuan bunda. Kepangkuan bunda. Kepangkuan. Kamu siapa? Kamu di sini. Ya, karena aku mau interview kami. Itu satu hal. Duluannya, aku mau keluar tapi aku gak punya trans. Oh, kamu gak punya trans? Iya. Eh, ayo kita naik becah. Ayoo. Ayoo. Tapi orang bilang kalau bulan puasa kita lagi jalan kaki ke masjid dapat pahalanya lebih. Lagi pahalanya lebih. Iya. Ayoo kita bersiap. Ayoo kita ke terawai sekarang. Ayoo. Kita kenapa pakai kerudungnya labu-labu gitu. Tapi ya harus menurut orangnya apa ini? Masa kelamnya. Kita mau ke rumah Amanazhan pun kita sudah capek. Iya, benar. Ini lagi mau jalan jauh. Pagi rumah Amanazhan juga naik BIM gitu. Oke, teman-teman jumpa lagi di Ariane M channel. Oke, teman-teman barusan kita lihat ya bagaimana anak-anak Malaysia mau mencoba untuk berkonten ya. Bahasa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia ataupun semacam challenge berbahasa Indonesia. Dengan melihat publikan video ini otomatis ya. Anak-anak Malaysia ini sangat ingin tahu ya tentang bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia. Karena kita tahu bahasanya bahasa Indonesia itu cukup lumayan mendominasi anak-anak Malaysia yang lainnya ya. Dari kecil juga sampai remaja teman-teman ya. Oke, kita akan coba lihat kembali ya bagaimana videonya. Dari kembali ya. Dua orang saja. Kalian naikin ini motor, enggak pakai helmet. Iya. Iya, karena depan ini saja. Bukan, bukan. Udah sedia ada? Bukan. Oh, S88. Iya. Aku baru ingat dia, ayah. Akin sudah. Dia sudah punya helmet sendiri. Iya, iya. Dia tak ajak apa-apa. Showy, showy. Sama. Sama ini. Tidak, tidak. Kamu mau pilih Nuna atau Wawa? Tadi yuk, kamu bilang perempuan-perempuan. Aku nggak mau pilih siapa-siapa. Tetapi orang bilang apa. Jika sudah move on, kita mesti cari pengganti. Ya. Sudah itu aku. Coba. Coba dekat sama Nuna. Bikin dia pas happy banget. Oh, jadi kamu sudah punya hati sama dia? Tidak. Kau bukannya merah-merah? Bukan. Bunda. Bunda, paham ini. Paham ini. Aku itu cuma mau kawan saja. Kawan tapi masalah. Kawan saja dulu. Dan ya, jika dia suka sama aku ya. Ya, gitu. Ngapain lagi? Ya, kalau ayam. Ya, gitu. Ngapain lagi? Ya, kalau ayam. Oke, teman-teman ya. Demikian ya. Anak-anak muda Malaysia. Bagaimana dia membuat satu konten tentang bahasa Indonesia. Ya, mungkin bisa jadi ya. Hal ini bisa jadi bertujuan untuk mengundang viewer dari Indonesia. Dan antusias dari muda Malaysia. Untuk ingin tahu bahasa Indonesia itu sangat besar sekali. Dan walaupun di Indonesia pun sempat populer ya. Namanya film anak-anak Upin Ipin. Tapi untuk pengaruh bahasanya itu tidak berpengaruh ya. Untuk kepopulerannya memang sangat populer ya. Upin Ipin ya. Tapi untuk pengaruh dalam segi bahasanya tidak, apa namanya, tidak ngaruh sekali teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Demikian ya satu video dengan judul Bahasa Indonesia Meracuni Malaysia. Oke, silahkan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton!